oke sahabat modemnya sudah nyala menenakan sudah terdeteksi Assalamualaikum Wr Wb bagaimana cara membuat wifi rumahan yang murah dan bisa unlimited walaupun ada foobnya dan kali ini kita akan melihat beberapa device yang lumayan murah dan bisa menggunakan atau support scene yang unlimited seperti bayu ini oke sahabat kali ini sebuah modem highlink dari brand huawei jadi ini belinya second 200an ribu lebih dan disini ada logo huawei jadi ini adalah resmi dari huawei E3372 jadi modem usb yang lama yang support all operator dan kita juga bisa melakukan lockband itulah kelebihannya kemudian yang kedua kita akan menggunakan sim card bayu paket unlimited baik yang 1 mbps untuk beberapa jam ataupun 2 mbps untuk 30 hari ini sudah kita isi paket 1 mbps unlimited untuk beberapa jam dan kita akan uji oke kita sudah pesan dan ini adalah tepeling MR3020 ini juga beli scan dan posisi yang paling penting disini disini ada colokan untuk mini DC nya ada disini untuk menghidupkan tepeling MR3020 ini colokan disini menggunakan 5 volt dan 1 ampere kemudian disini ada RJ45 satu port untuk RJ45 yang merupakan kelebihan dari MR3020 ada RJ45 nya oke sahabat tepeling MR3020 mempunyai 3 mode ini posisi tombol gesernya oke jika di ujung posisi 3G4G di tengah posisi WISP dan yang di ujung paling bawah AP ini adalah posisi sebagai akses point jadi MR3020 bisa berfungsi sebagai router modem 3G4G sebagai mode WISP dan juga mode akses point atau memencarkan posisi kali ini harus di posisi 3G4G untuk kita menggunakan modem ini oke kita akan colok modem nya kemudian kita akan menggunakan powerbank masuk ke sini oke dan kita hidupkan dengan powerbank jadi bisa dijadikan portable oke sudah hidup kali ini sudah hidup menggunakan tepeling MR3420 Huawei E3372 semuanya yang jadul atau yang bekas kemudian menggunakan SIM card bayu paket unlimited 2mbps ataupun 1mbps pada uji kali ini kita uji dengan 1mbps oke sahabat modem nya sudah nyala menenakan sudah terdeteksi dan ini masih disetting secara default tepeling MR3020 nya nanti akan kita sambungkan ke PC untuk melakukan settingan oke kita uji dulu posisi modem berdiri sekarang kita terkoneksi dengan nama wifi dari MR3020 yang terhubung dengan tepeling E3372 tepeling pocket ini adalah nama wifi bawaan dari MR3020 oke kita menunggu sampai terkoneksi posisi terhubung tepeling pocket atau nama wifi dari tepeling MR3020 dan kita melihat paket di bayunya dulu ini menggunakan paket bayu 1mbps oke sahabat bisa lihat paket unlimited 1mbps dan kita akan uji untuk performanya sim card bayu sim card bayu dan sudah work sahabat bisa lihat sudah mulai bergerak bahkan bisa lebih dari 1 biasanya 0,78 sampai 1,2 di seputaran itu oke sahabat bisa lihat unduhannya 1,05mbps karena ini paket 1mbps mendekati real kadang-kadang real di 1mbps nah sahabat bisa lihat unduhannya 1,05mbps dan unggahan atau uploadnya 0,93mbps kita uji yang kedua oke sudah jalan di 0,1mbps dari paket unlimited 1mbps nya work atau berfungsi dengan baik di 0,8 sampai 1,05mbps sekarang 0,89mbps download dan kita lihat uploadnya di oke uploadnya iya uploadnya 1,08mbps oke sahabat kita akan screen settingannya ke PC atau laptop untuk melihat settingan tp-link MR3020 settingan routernya dan kita juga melakukan setting modemnya oke kita lanjut ke settingannya oke sahabat sekarang kita sudah di laptop atau di PC kita koneksi dulu dengan tp-link pocket ini nama wifi dari MR3020 yang terhubung dengan modem E3372 sekarang sudah connected yang pertama kita akan mengakses modem routernya dulu IP nya adalah 192.168.0.254 ini adalah IP address dari tp-link MR3020 oke sudah terhubung dan kita klik loading user admin passwordnya admin oke yang perlu dilakukan settingan karena posisi tombol di luar sudah posisi modem 3G 4G posisi untuk support 3G 4G sehingga kita hanya melakukan quick setup bisa dengan quick setup seperti ini oke wireless radio jika sahabat menggunakan akses point tambahan wireless nya ini bisa di disable jadi posisi men disable atau menghilangkan nama wifi nya disini namun kita masih gunakan sehingga tetap enable kemudian nama wifi nya kita bisa rubah disini wifi 3020 kemudian posisi nya ini versi yang lama ini masih bisa pilih pilih negara yang terbaru sudah dibatasi oke kita pilih Indonesia kemudian password nya misalkan kita beri admin 123 ini password wifi admin 123 oke WPA, PSK, WPA2, PSK ini yang standar kita juga bisa main disable security jika kita lakukan koneksi yang lain oke settingan nama wifi password nya kita klik next ini lewat quick setup dengan demikian sudah selesai untuk settingan dasarnya membuat nama wifi dan password nya kita klik reboot dan oke maka akan router akan melakukan rebooting oke sekarang wifi 3020 sudah terhubung dan kita juga sudah berada pada dashboard dari MR3020 dan langkah yang penting juga adalah di system tools kita akan membuat password untuk administrator nya jadi user admin password admin itu kita ganti dengan yang lebih rumit atau sesuai dengan sahabat inginkan misalkan username nya tetap admin password nya kita bisa ganti oke atau kita sesuaikan dengan password dari wifi ini adalah password untuk masuk atau loading ke halaman administrator kita klik update oke sekarang sudah dirubah user nya tetap admin password nya yang kita rubah kita klik loading itulah tahapan intinya sudah selesai salah satu settingan penting juga di wireless wireless advance di menu beacon interval ataupun RTS threshold ini kita bisa kecilkan yang paling terkecil disini adalah 256 kita bisa tempatkan 300 kemudian yang beacon interval kita bisa tempatkan 100 kita kecilkan dan kita klik save oke dan kita klik reboot ini untuk meningkatkan performa dari internet yang tersambung dengan router MR3020 bagi sahabat yang wifi yang terutama untuk tp-link yang sering disconnect, totolink dan tp-link sahabat bisa melakukan settingan di wireless advance ini di menu beacon dan juga RTS threshold jadi dengan mengecilkan angkanya maka permintaan data atau permintaan paketnya sering dilakukan oleh router sehingga bisa mengurangi putusnya koneksi atau melancarkan koneksi wifi kita oke sudah connected restart atau reboot nya sudah sempurna inilah settingan penting dari tp-link MR3020 baik sebagai wifi rumahan ataupun wifi portable dengan menggunakan sumber listrik yang lain untuk dibawa-bawa oke sahabat sudah melakukan rebutin dan kita menunggu untuk koneksi kembali bersama dengan modem E3372 dari Huawei Huawei oke sekarang sudah terhubung kembali dan kita menunggu modemnya terkoneksi karena sudah terkoneksi dengan router yang tersambung dengan modem Huawei E3372 kita bisa akses langsung di IP address dari Huawei E3372 192.168 oke titik 8.1 kita bisa enter di sini oke sahabat sekarang sudah terkoneksi dengan E3372 langkah yang penting adalah kita klik setting oke sahabat kita klik setting kemudian di menu profile management dan kita new profile untuk membuat APN by you profile namenya by you tanpa titik kemudian username kosong password kosong APNnya by you kita klik save dan aplikasi di sini secara default by you sudah ter include untuk digunakan dengan selanjutnya adalah di network status network status ini saat ini kita lock kepada band 8 band 8 ini yang frekuensinya dengan speed yang sedikit bagus jadi sesuai dengan sahabat pilih kita pilih dulu LTE only disini kemudian kita pilih mulai dari band 1 kemudian kita E play sekarang kita pilih band 8 frekuensi 900 dan kita E play oke sudah ready oke sahabat kita berada pada profile by you dan kita coba uji speed testnya lewat speed test google biasanya 0, karena memang speed di btc yang mpg down sehingga untuk paket 1 mbps inilah performanya oke downloadnya 0,50 mbps dan uploadnya yang mendekati 1 mbps jadi performa uploadnya di bts m4g disini yang sedikit lebih tinggi oke 0,50 mbps untuk download dan 0,93 mbps untuk uploadnya kita uji yang kedua inilah performa unlimited by you 1 mbps maupun 2 mbps tergantung kepada sahabat semua yang jelas support untuk modem E3372 dan TP-Link MR3020 oke performa yang kedua ini mendekati 1 mbps di 0,64 mbps downloadnya dan kita lihat uploadnya 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 di 0,60 mbps jadi performa uploadnya sedikit lebih besar dari download oke downloadnya 0,64 mbps dan uploadnya 0,92 mbps oke semoga bermanfaat salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati